What's up, best school fans? Welcome back to Time Out! Balik banget gue Ruki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 29 Januari 2021. Time Out, geng! Happy Friday semuanya! Semoga semuanya semangat terus dan juga sehat-sehat terus. Amin! Dan mohon maaf banget, ini kemarin gue upload video Time Out itu memang tengah malem, tapi gue harapkan kalian masih sempet nonton dan juga support video tersebut dengan kasih like dan juga kasih komen kemarin nih. And of course, thank you so much for always supporting this channel. Without you guys, this channel is nothing at all. Dan bagi kalian yang masih baru, gue tau kemarin ini kalian ada di komen, ada yang bilang, wah gue baru nemu channel ini. Dan kalau kalian masih baru dan ingin join Time Out, geng, pastikan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol lonceng-nya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat gue mengeluarkan video baru. So, thank you so much. Dan seperti biasa, Time Out, geng! Langsung lagi kita mulai episode hari ini dan gue akan memulai dengan NBA All-Star Voting. Kita tahu, hari ini NBA sudah membuka untuk kita bisa mengevote pemain favorit kita untuk menjadi All-Star Season ini. Jadi, kalian udah sempet belum nih untuk melakukan NBA All-Star Voting hari ini? Gampang banget carinya, kalian bisa tinggal ke NBA.com, nanti kalian tinggal cari aja di mana untuk voting-nya. Dan sekarang, gue ingin share nih tentang pilihan gue. Kita akan mulai dari Barat terlebih dahulu, di mana gue memilih Donovan Mitchell, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James, dan juga Nikola Jokic. Jujur, yang paling susah menurut gue untuk memilih di Western Conference adalah Center. Ataupun sebenarnya boleh pilih siapa aja sih, tapi gue mikir harus ada satu centernya. Jadi, itu antara Rudy Gobert ataupun juga Nikola Jokic. Kita tahu, Rudy Gobert ini sebagai defensive anchor-nya Utah Jazz. They are the number one team in the NBA. Dan Rudy Gobert pun tampilnya sangat dominan juga untuk Utah Jazz. Tapi, akhirnya gue kasih a slight edge untuk Nikola Jokic. Karena menurut gue, Nikola Jokic statistiknya hampir triple-doubles, hampir setiap pertandingan. And of course, he's playing like an MVP untuk Denver Nuggets. So, that's why I pick Nikola Jokic. Gue juga tadi pengen banget masukin Paul George. Kita tahu, Paul George di awal season ini pun juga cukup efisien sekali untuk Los Angeles Clippers. Tapi sayangnya dia masuknya ke frontcourt, jadi gue gak bisa masukin dia ke backcourt. Padahal tadi gue agak ragu untuk masukin Luka Doncic. Karena kita tahu Luka Doncic pun season ini sedikit up and down permainannya. Gak sesuai ekspektasi kita mungkin itu juga karena ekspektasi kita dia ingin tampilnya seperti seorang MVP. Tapi tetap no disrespect untuk Luka Doncic. He's having a very very good season juga menurut gue untuk Dallas Mavericks. So, gue tetap pilih Luka Doncic dan juga Donovan Mitchell sebagai backcourt dari Western Conference. Sekarang next, sebelum kita ke Eastern Conference. Apakah kalian tahu kalau Mike Connelly itu belum pernah terpilih jadi All-Star selama dia di NBA? Gue cukup shock tadi pas baca berita ini. Ternyata Connelly itu belum pernah jadi NBA All-Star. Jadi gue harapkan tahun ini, season ini dia akan kepilih sebagai NBA All-Star. Apalagi he's averaging about 16 points per game. Dan juga dia adalah pemain yang memiliki plus minus paling besar saat ini di NBA. Oke, pindah ke Eastern Conference. Pilihan gue adalah Bradley Bill, Jalen Brown, Kevin Durant, Giannis Atetokumpo, dan juga Joel Embiid. I think for me, Jalen Brown deserving banget untuk menjadi starting lineup di NBA All-Star season ini. Dimana dia adalah pemain terbaik untuk Boston Celtics dengan 27,1 points per game. And he is shooting 52% from the field. Menurut gue, Jalen Brown kelihatan banget improvement-nya season ini. Dan dia juga, kalau kita lihat, udah beberapa kali 40 points season ini. So, I think he deserves to be a first time All-Star. Juga kayak Jalen Brown sudah tau gue belum pernah All-Star. Lalu gue pilih Bradley Bill. Kalian masih bilang, wah Bradley Bill kan timnya hanya 3 dan 11 recordnya. Harusnya gak usah masuk ke NBA All-Star. Masih ada Kyrie Irving, masih ada beberapa pemain lainnya. Tapi menurut gue, Bradley Bill ini, dia adalah leading scorer in the NBA. Dimana dia kemarin baru aja mencetak 47 points juga. Timnya memang kalah terus. Tapi menurut gue, he is playing like a superstar right now in the NBA. In his last 6 game itu dia average-nya lebih dari 40 points. Jadi menurut gue ini hadiah lah. Daripada dia sedih-sedih dengan timnya sekarang ini. At least dia ada sesuatu that he look forward to. Dan juga bikin dia happy menurut gue. Semoga dia bisa masuk ke NBA All-Star season ini juga. And of course, Kevin Durant. Ini story-nya luar biasa banget. Dia kemain itu baru aja cedera Achilles. Dia kembali seperti Kevin Durant yang dulunya. Sebenernya tidak berkurang sama sekali. Kok gak salah juga averaging about 30 points a game. Itu kenapa gue memilih Kevin Durant. Lalu kok Yanis and Joel Embiid. Kita udah gak usah pertanyakan lah ya. Dua ini udah pasti guaranteed lah. Harusnya sebagai NBA All-Star starter this season. Next, kita akan pindah ke pertandingan. Recap gue hari ini gak akan terlalu detail banget juga. Ngomongin tentang pertandingan. Yang pertama ada Detroit Pistons yang berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers. Dengan score 1792. Pistons got their fifth win today. And it's against the defending champion. Gila ya tadi di quarter keempat itu. Pistons defense-nya wah gokil banget menurut gue. Dimana mereka berhasil menahan Lakers scoreless selama 6 menit 50 detik. Lakers ditahan scoreless. Itu menurut gue luar biasa. Kalian tau disana ada LeBron James kan. Dan Pistons saat itu dia melakukan 16-0 run. Kan kita tau run ini dimulai oleh Blake Griffin. 3 poin. Lalu ada Wayne Ellington juga nembak 3 poin. Lalu juga ada Mason Plumley mencatat beberapa poin. So, defensively in the second half luar biasa banget. Gue bacain sedikit nih. LeBron itu 20 poin in the first half. Di babak kedua dia hanya 2 poin saja. LeBron miss 11 of his last 12 shots. In this game. Lalu juga Lakers in the fourth quarter. Di quarter keempat itu hanya 6 dari 21 field goalnya. Walaupun dia ada beberapa shot yang menurut gue harusnya dimasukin. Lalu juga ada layup-layup juga yang miss banget. Jadi bener-bener bad night bout. This was a bad night for the Lakers. Apalagi juga mereka bermainnya tanpa Anthony Davis. Lalu, this is probably the worst loss juga untuk Lakers. Dia bener-bener collapse banget dari babak kedua. Blake Griffin hari ini selesai dengan 23 poin. Wayne Ellington selesai dengan 20 poin. Dan juga serta 6 3 point shot. Wayne Ellington ini di last 6 games ya. Ini bener-bener on fire banget dari 3 point line. Dimana dia mencetak 31 dari 53 3 poinnya. Ataupun 58,5% itu tinggi banget sih menurut gue. Untuk tembakan 3 poin. Lalu, Blake Griffin. Dan gue sedih gue dulu fansnya Blake Griffin. Sejak dia di draft sama Los Angeles Clippers. Kalian tau gue adalah Clippers fan. Jadi gue bener-bener cinta banget sama Blake Griffin. Dan lalu setiap pertandingan Blake Griffin. Biasanya tuh gue nungguin tuh. Wah pasti akan ada dunk highlights yang keren-keren nih. Tapi sekarang itu gila ya sedih banget ngeliat Blake. Yang bener-bener udah gak atletis lagi. Udah beda banget dengan Blake yang dulu. Karena kita tau dia sering mau cedera nyinya. Jadi gue sebagai fansnya Clippers dan juga fansnya Blake. Itu kayak sedih banget ngeliat Blake. Tapi ya gue seneng juga deh. Dia akhirnya bisa mencetak 20 poin. Kalau gak salah ini kedua kalinya season ini. Dia baru berhasil mencetak 20 poin. Hopefully tapi yang pasti. Blake Griffin ini bisa stay healthy season kali ini. Kalau gak salah dia belum ngedung sama sekali. Kalau ada yang punya statsnya boleh tulis di comment section di bawah. Pistons sih lawan tim jago sih. Unstoppable banget tahun ini. Mereka 5 kemenangan mereka tuh datang dari tim-tim yang kuat loh. Gak main-main. And they played really hard today. Menurut gue itu kenapa mereka deserving banget untuk bisa menang. Next. Ada Phoenix Suns yang berhasil mengalahkan Golden State Warriors. Dengan skor 114-93. Kelly Oubre revenge game just went wrong. Bener-bener gagal total untuk revenge gamenya Kelly Oubre. Dimana dia 1 dari 11. Field goal-nya 0 dari 5. 3 point shotnya dan hanya selesai dengan 4 poin saja. Oubre kind of caused the worries this game. Dari miss 3 point shot. Bad fouls. Lalu juga miss shots lagi. Abis itu just a rough-rough night menurut gue. Untuk Kelly Oubre tadi saat melawan mantan timnya. Dan bener-bener gak ada yang membantuin Wiggins. Gak ada yang membantuin Steph Curry. Gak ada yang membantuin Eric Pascal. Semuanya tadi the rest of the Warriors. Bener-bener tidak ada yang show up sama sekali. Tapi Frank Kaminski hampir triple-double in 25 minutes. I was like what the hell. Frank Kaminski jago banget di pertandingan ini. Dia 12 point, 13 ribuan dan juga 8 asis. Dan of course ada Abdel Nader juga. Yang mencetak 16 point. And those 2 players menurut gue bener-bener showed up big time. Tadi di 4th quarter untuk Phoenix Suns. Suns hari ini offense-nya bagus menurut gue. Ball movement-nya. Lalu juga mereka gak settle for 3 point. Mereka coba untuk drive bolanya. Untuk mendapatkan tembakan terbaik. So that's what was working for the Phoenix Suns. Dan untuk Draymond. Ini pertama kalinya dia ketemu Phoenix Suns. Sejak dia bilang get my boy out of Phoenix. Get my boy book out of Phoenix. Dan akhirnya dia hari ini di-destroy sama Phoenix Suns. Dia hanya 2 point saja. Satu dari tujuh. Dan hari ini Phoenix Suns tanpa Devin Booker mainnya. Oke. Next ada Houston Rockets. Yang berhasil mengalahkan Portland Trailblazers. Dengan score 104-101. Gue tadi nonton pertandingan ini. Ini seru banget pertandingannya. Dimana Portland sempet up 20 points in the first half. And then dikejar lagi sama si Houston Rockets. And then terakhirnya putback dari P.J. Tucker. Dan juga layup dari Oladipo. Berhasil membawa Rockets memenangkan pertandingan hari ini. Oladipo selesai dengan 25 point. 7 rebound. Rockets on a 4 game winning streak. This is really good banget untuk Rockets. Katanya juga sejak tradenya James Jordan pun. Mereka adalah salah satu tim yang bermain defense paling bagus di NBA. Portland men tadi sempet up 20 point. Lalu saat Devin Lillard itu istirahat. Offense-nya. Portland itu bener-bener gak keliatan. Dan juga mereka sangat struggling. Dan juga sangat tidak konsisten sama sekali. Jadi sangat disayangkan sekali. Karena kita tahu juga CJ masih out. Yusuf Nurkic out. Robert Covington out. Lalu juga hari ini tadi DJJ cedera juga. But. Blazers itu hanya berhasil mencetak 2 field goal. In the last 3 minutes and 50 seconds. Dame harinya selesai dengan 30 point. Gary Trent Jr. unbelievable. Gue pas banget pick up dia sebagai free agent tadi di NBA fantasy. Hoki banget. 23 point and 7 threes. Tapi para fansnya Blazers itu pada marah kepada last play yang digambar oleh Terry Stotts. Dimana kenapa bolanya ke Anthony Simons gitu katanya. Kenapa gak ke Damian Lillard. So. Man agak aneh. Tapi memang tadi di 4th quarter. Kalo gue hitung pun kalo gak salah Damian Lillard itu. Di quarter keempat hanya 3 shot attempt. Dan ini adalah superstar lu. Dan ini adalah pemain yang akan carry your team. Dan dia cuma dapet 3 shot attempt in the 4th quarter. So that was bad for the Portland Trailblazers menurut gue. Next. Kita ngomongin tentang Lost Angels Clippers gue. Yang berhasil mengalahkan Miami Heat dengan score 109-105. Heat juga sempet umul 18 point di pertandingan ini. Tapi tiba-tiba di quarter ke-3 dibantai habis sama Clippers. Di mana mereka mencetak 40 point. Sedangkan Heat hanya 19 point saja. Nicholas Batum di quarter 3, 3x 3 point shot. Gokil banget. Dia hari ini selesai dengan 18 point. Probably one of the best game so far buat dia juga bersama Lost Angels Clippers. Tapi Reggie Jackson tadi pakai drama dikit. Di mana dia pakai call time out. Padahal time out di Clippers sudah habis. Lalu Heat mendapatkan free throw. Tapi untungnya setelah itu Reggie Jackson berhasil melakukan free throw juga. Untuk bisa menyelesaikan pertanyaan ini. Dan membawa Clippers menang. Tadi agak tegang. Tapi untungnya tetap menang ya. Heat masih tidak ada Jimmy Butler. Tapi tadi di bench itu kelihatannya Jimmy Butler itu kurus banget ya. Kalau kalian sempat lihat. Banyak orang yang bilang bahwa. Jimmy Butler ini katanya. Sejak masuk ke health protocols itu. Dia hilang 12 pounds. Not sure if this is true or not. Tapi gue penasaran nanti next game nya. Kalau memang Jimmy Butler sudah bisa main. Beneran kurus banget. Atau enggak itu agak aneh sih. Cepet banget. Kalau nggak salah. Hanya satu minggu aja dia hilang 12 pounds. That is really. Itu sih banyak banget sih. Untuk beratnya hilang segitu sih. And Tyler Hero is back. Dengan 19 point yang juga 10 rebound hari ini. Oke. Prediksi hari ini bener satu. Karena memang cuma pilih satu doang. Rockets minus 2.5. So I'm very happy with that. Besok ada 10 pertandingan. Wah seperti biasa kita Sabtu pagi itu. Bisa nongkrong di depan TV. Nonton NBA sepanjang hari. Indiana. Besok gue akan pilih. Minus tiga lawan Hornets. I think Indiana is. Have been playing good basketball. Jadi gue harapkan besok. Doc McDermott. Mungkin namanya Jeremy Lamb. Bisa on fire. For them. And then of course ada Cleveland. Mana satu melawan New York Knicks. Cleveland are the better team. Gue gak mau pikir-pikir terlalu panjang. Menurut gue Cleveland ini serius contender untuk play off di Eastern Conference. Jadi gue harapkan besok mereka bisa take care of business against New York Knicks. Terakhir Milwaukee Bucks. Minus tujuh melawan New Orleans Pelicans. I think Milwaukee juga pengen mencoba terus menjadi lebih solid. Dan juga gue yakin kayaknya Pelicans gak bisa keep up. Besok seru tuh Eric Bledsoe. Lawan mantan tim. Drew Holiday lawan mantan tim tuh. So we have to watch about that. Oke next. Top place. Hari ini gak terlalu banyak top place. Gue yang pertama akan share tentang Derrick Rose aja. This is a very nice footway. Lalu nice up and under juga dari Derrick Rose. And next. Ini ada beberapa highlights dari Houston Rockets. Karena menurut gue ini adalah highlights-highlights terbaik. Hari ini dengan adanya. Dari John Wall tadi nice banget layupnya dia. Lalu juga ada Christian Wood dengan Dunkhead. Dan of course Victor Oladipo with the game winning layup. So those are the top place for me today. Next kita akan ngomongin tentang basket lokal. Dimana akhirnya ada berita bahwa tim nasional Indonesia akan segera berlatih lagi. Dan mereka sudah mengumumkan nama-namanya yang akan berangkat untuk FIBA Asia Cup Qualifier window ketiga. Yang akan bermain tanggal 18 Februari sampai 22 Februari kok gue gak salah ya. Itu akan bermainnya di Doha di Qatar. Jadi mereka akhirnya pindah ke sana semua. And tanggal 19 jadwalnya dulu gue akan kasih kalian. 19 Februari Indonesia akan ketemu Korea Selatan. 20 Februari mereka akan ketemu Filipina. Ini adalah tes pertama untuk Brandon Joao dan juga Leicester Prosper. Kita semua pasti penasaran bagaimana nanti performanya mereka melawan 2 tim. Yang kita boleh bilang adalah tim-tim yang kuat di Asia. Dan kita semua pasti penasaran. Iya gak? Kalau iya like dulu video ini dan juga komen di bawah ya. Dan yang pasti kita gak akan ngomongin tentang Brandon. Dan juga Leicester gue lebih akan ngomongin tentang satu nama yang gue seneng banget. Akhirnya di bawah. Yaitu Sandi Ibrahim. Gue udah nungguin banget Sandi untuk dipanggil ke tim nasional Indonesia. Dan untuk mendapatkan opportunity ini. Gue harapkan Sandi bisa memanfaatkannya. Dan gue harapkan juga Coach Toro nantinya bisa memberikan dia kesempatan untuk main mungkin 10-15 menit. Kita tau ini efeknya Govinda. Govinda main lawan Thailand langsung bisa memberikan impact yang bagus. Dan juga Widianta Putrateja gue gak boleh lupa dia juga impactnya dalam defense-nya Indonesia yang main bagus banget. Jadi gue harapkan Sandi ini bisa memberikan shooting. Karena kita tau keahliannya dia adalah 3-point shot. Dan of course he's a big wing defender juga. Jadi ini juga memberikan advantage untuk matchup melawan-lawan. Lawannya apalagi Korea sama Filipina mungkin bisa aja size-nya lebih besar daripada Indonesia. Jadi ini adalah pemain yang menurut gue akan masa depannya akan penting banget untuk tim nasional Indonesia. Kita tau dia memenangkan pedali perak juga bersama tim 3x3 Indonesia di SEA Games kemarin ini. Jadi pengalaman untuk main di international udah ada melawan film-film main di SEA Games. Jadi dia pasti udah tau apa yang dia harus expect nantinya saat bermain di FIBA Asia Cup Qualifier window ke-3 nanti. Man, I'm very happy about that. Sanji Ibrahim itu adalah pemain muda favorit gue. Jadi gue harapkan dia bisa bersinar nantinya di Doha, Qatar. Oke next, ada Derek Michael juga namanya yang ada di tim ini. Gue juga happy banget dengan nama Derek ini bisa dimasukkan oleh Coach Toro. Gue harapkan Derek bisa mendapatkan at least 5 menit atau sampai 7 menit setiap gamenya nanti di Coach Toro. Kita gak tau apakah Kai Soro beneran datang atau tidak. Kalau beneran datang jelas orang Filipina dan orang Indonesia nantinya akan membandingkan Kai Soro dan juga Derek Michael. Kalau itu kedua bisa bermain berhadapan match up head-to-head. I think that's gonna be really epic banget sih. Kita pasti akan menungguin banget. Kita semua juga akan dukung semua untuk Derek Michael. Derek Michael jelas adalah salah satu pemain muda yang juga memiliki potensi tinggi sekali. Kita tau dia juga masih menunggu untuk pergi ke NBA Global Academy nantinya. So this is a very great opportunity juga untuk Derek mendapatkan jam terbang. Dan juga dia bisa jadi observant juga. Dia bisa melihat situasi kalau pertandingan internasional seperti apa. Dan level-level lawannya seperti apa. Agar nanti dia punya motivasi sendiri untuk bisa mengejar pemain-pemain tersebut. Ataupun juga nantinya bisa melewati dan lebih hebat lagi. Jadi untuk Derek Michael gue harapkan dia juga akan mendapatkan pengetahuan dari Coach Toro. So yang lainnya masih seperti biasa pemain-pemainnya. Tapi gue gak sabar banget sih untuk ini bulan depan gue. Kita nobar kalau bisa ya nanti kita nobar pakai channel sebelah gue. Aduh channel sebelah gue gue belum sempet juga tuh apapain. Padahal pengen banget. Tapi tiap harinya kadang-kadang untuk research bikin timeout aja itu kadang-kadang bisa 3 jam sendiri. Lalu juga belum tapingnya dan juga editingnya lagi. Biasanya gue ya kalau bikin timeout bisa 5 jaman lah sehari lah. So timeout gang itu dulu episode-nya. Semoga kalian enjoy seperti biasa. Kalau kalian enjoy jangan lupa kasih like dan juga kasih komen. Gue tunggu semua apalagi pilihan all-star kalian. Please share your all-star selection di bawah. Gue tunggu banget gue pengen tau juga siapa sih yang kalian pilih. Dan juga mungkin kalau kalian gak setuju dengan pilihan gue. Kalian juga boleh tulis di comment section di bawah. So have a great weekend. Besok kita akan ketemu lagi untuk timeout. Mungkin juga jam seginian besok ini. Thank you so much for tuning in. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. And I'll see you guys tomorrow. Peace.